Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDR SKW 3 Muara Tew, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melepas liarkan sekor beruang madu ke kawasan jagar alam Pararawen, Kabupaten Barito Utara. Perlepasan dilakukan setelah satwa dilindungi itu dinyatakan sehat, usai beberapa bulan menjalani rehabilitasi. Setelah menjalani perawatan selama 4 bulan, petugas BKSDR Muara Tew melepas sekor beruang madu jantan kehabitat aslinya di Cagar Alam Pararawen, Desa Lemo, Kecamatan Tew, Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kamis lalu. Satwa dilindungi dengan nama latin Helarkos Malayanus itu sebelumnya berhasil ditangkap warga saat memasuki permukiman penduduk setempat dan kemudian diserahkan ke petugas BKSDR Muara Tew untuk direhabilitasi. Sebelum dilepas liarkan ke Cagar Alam Pararawen, Satwa berusia sekitar 4 tahun itu sudah diperiksa kesehatannya, sehingga setelah dilepas beruang madu itu bisa hidup mendiri di habitatnya. Beruang itu berasal dari penyerahan masyarakat dari salah satu desa di Kabupaten Barito Utara. Waktu itu kan beruangnya memasuki pemikman warga. Setelah itu karena warga merasa resah dengan adanya kemunculan satwa tersebut, mereka membuat perangkap dan akhirnya satwa tersebut terkena perangkap mereka. Lalu diserahkan ke pihak BKSDR untuk dirilis kembali ke hutan. Tapi pada saat itu, satwa tersebut ada terdapat luka di bagian kakinya, makanya dikandang transit selama kurang lebih 4 bulan. Setelah dari 4 bulan lalu, satwa tersebut dianggap sehat dan dirilis kembali ke kawasan Cagar Alam, kawasan konservasi. Beruang madu diketawai tersebar hampir di seluruh pulau Kalimantan dan semakin langka ditemukan. Diduga satwa liar tersebut masuk ke permukiman warga lantaran habitat aslinya mulai menjadi lahan perkebunan sawit, pertambangan, hingga permukiman. Dari Muara TW, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, Aing News, mengaporkan.